Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Andrius Wandi Di sesi baca buku Nur al-Wala Setelah sebelumnya kita membaca kisah Pertemuan antara Naufar dan Majnun Di kisah ke-17 Kita masih akan menceritakan tentang Majnun dan Naufar Kisah ke-17 ini berjudul Majnun mencelah Naufar Suatu hari Majnun dan Naufar duduk bersama Riang dan bahagia seperti biasa Siapa yang mengira bahwa setetes tuba pahit Bisa jatuh ke dalam cangkir persahabatan mereka Tiba-tiba saja sebuah bayangan berkelebat di depan Majnun Senyuman di bibirnya lenyap Dan dia pun melantunkan bait-bait ini Desahanku Air mata getirku tak membuatku tergerak Kesedihanku Kepedihanku tak mengganggu tidurmu yang nyenyak Tak satupun janji yang kau tepati Padahal telah kau beri aku ratusan janji Kau berjanji memenuhi hasratku yang kuat Namun kau lupa memberiku pahala yang lezat Alih-alih meredamnya kau malah menyalakan api Dengan kata-kata kosong kau rayu hati ini Naufar mengerti betul makna puisi itu Apa yang bisa dia jawab Kesatirah hebat itu tak punya senjata untuk melawan serangan ini Dia duduk terdiam di sana merasa malu Pandang matanya tertunduk sedih dan piluk Majnun tak sanggup menahan hasrat cinta terhadap kekasihnya Tak peduli betapapun sulitnya Naufar harus memenuhi apa yang telah dia janjikan Dalam kegetiran Majnun melanjutkan Pada saat kita membuat perjanjian Didahmu sangat tangkas Ingat Lalu mengapa kau diam hari ini Kenapa tidak menawarkan obat untuk hatiku yang terluka Kesabaranku sudah habis Akalku memberontak Bantu aku Jangan sampai aku binasa Atau haruskah aku mencari bantuan dari teman yang lebih baik Bagaimana aku memandangmu Kau ini seorang pangeran yang telah bersumbah Kau ini seorang pangeran yang telah bersumpah Tapi kemudian melanggar kata-katamu sendiri Dan aku sendiri Tanpa teman Aku ini lemah Hancur dan sekarat Karena dahaga akan air kehidupan Bukankah orang wajib memberi minum kepada orang lain yang sedang kehausan Penuhilah janjimu atau orang gila yang kau pikat keluar dari gurun ini Terpaksa akan kembali lagi ke sana Persatukan aku dengan Layla Jika tidak aku akan mencampakan hidupku Begitulah kisah ke-17 Majnun menjelang novel Dimana kita tahu bahwa sebelumnya di kisah ke-16 novel Berjanji kepada Majnun untuk bisa memperjuangkan cinta Majnun kepada Layla Namun setelah beberapa lama Janji tersebut belum terrealisasi Untuk itu di kisah ke-17 ini Majnun mencoba mengingatkan dan menagih janji novel kepadanya Lalu apa lagi yang akan terjadi setelahnya Kita akan baca di sesi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!